Intro Yo everyone, welcome back on Mahwatch Youtube channel And kali ini gue akan mereview jam tangan yang seperti udah kalian lihat disini Ya dia salah satu microbrand yang bener-bener most wanted ya Langsung aja kita cek gak usah babibu lagi Oke Intro Oke pertama gue kanan nih Look at this Nice Dari sini aja udah overwhelming banget dapet packaging ya Wah keren Gak kaleng-kaleng loh kotaknya ya Nice Nah ini dia seperti yang kalian lihat ya It's a Spinnaker Badger Limited Edition Kita lihat yang pasti disini ada jamnya Ini ntar gue bahas Yang sekarang gue cek adalah disini Ini ada sticker Badger This package includes Oke buku manual, international warranty, sama owner's booklet Langsung aja gue ambil jamnya Boom Ini adalah Spinnaker Barger dengan nickname-nya Badger Tapi dia punya kode SKU SP5080305 Nah yang perlu kalian tahu seri Badger ini adalah salah satu seri Divers ya Fun fact nya ini merupakan versi homage dari jam tangan Shin Vintage Yaitu Shin 809 Dan dibanding jam tangan diver yang lain dia ini cuma punya beberapa keunikan ya Yang unik adalah dia punya floating index Nah biasanya kalau indeks markernya jam tangan ya Atau mungkin yang kalian sebut dengan angkanya itu kan biasanya nempelnya di dial Kalau ini floating men Jadi kalau dilihat dari sini ini kesannya kayak nempel di kaca Tapi dia sebetulnya bukan nempel di kaca Jadi dia kayak ada dudukan gitu dari Mungkin dari chapternya atau dari dialnya itu dudukan tuh dia agak naik ke atas Dan posisinya dipepetin ke kaca Jadi kesannya kayak 3D design tapi gimana ya Floating banget gitu loh Jadi gak nempel di dial Nah ini keren banget sih Modelnya itu terkesannya lebih clean dialnya Walaupun posisinya tetap sama ya Dan disini ada Windows D di angka 3 Itu basic banget juga ya Tapi terus disini untuk case-nya juga ada crown guard Crown guard itu maksudnya ini ya Yang berbentuk kayak celah menjorok buat rumahnya crown ini namanya crown guard ya Langsung aja gue bicara ke spesifikasi ya Nah untuk movementnya si seri bugger ini Dia pake movementnya automatic movement Tapi dia Miyota from Citizen ya Miyota Japan from Citizen dengan kaliber 9015 Nah untuk case-nya sendiri ini dari 316L stainless steel Nah untuk glass materialnya sendiri ini udah sapphire crystal with anti-reflective coating Jadi udah pas banget ya dengan desain floating index marker Dengan sapphire itu jadi makin keliatan bening itu udah lebih pas banget Nah sekarang gue ke case back atau back case Nah ini namanya pake sistem screw on case back Eh screw on back case Kalian tau gak bedanya sama screw back case? Nah kalo screw back case itu kan biasanya diputer ya Kalo ini dia pake baut Jadinya dia screw on back case ya modelnya Eh disini dia juga ada penanda Eh kan tadi gue bilang limited edition 500 piece only ya Dan ini disini juga ada angka Kalian dapet di angka berapa Ada garis miringnya 500 Ada tulisannya water resistant juga Dan untuk rubbernya ini juga pake Nitrial botedine modelnya ya Dan dia integrated banget Memang keliatannya sih khusus Tapi ya justru inilah yang bikin keren sih Dia integrated Yang dimaksud integrated itu adalah dia menyatu sama case-nya ya Bener-bener modelnya menyatu sama case-nya Untuk diameternya dia itu di 42mm Dan ketebalannya itu cuman 13mm Jadi pas banget Nah untuk lug widthnya itu sebetulnya ada di 26mm Tapi integrated ya Nah untuk lug-to-lugnya sendiri Ini dia ada di 47,5mm Untuk rotating bezelnya Seperti biasa karena ini jam diving Dia cuman searah ya Atau unidirectional bezel Rotating bezel Hmm crisp man Hmm nice Wuuu Nice Nice Klik banget pas di tengah Nah untuk on handsnya Anyway pergelangan tangan gue 14,5mm Nah ini Looknya kalo di pergelangan tangan gue yang lingkarnya cuman 14,5cm Lingkarnya ya Jadi masih oke Jadi kalo seandainya pergelangan kalian tuh 15 atau 16 Jadi masih ideal Ya Nah itu tadi ya kurang lebih spesifikasinya jam tangan spinnaker dengan nickname Budger SP583 ini ya Yang gue pegang ini SP58305 dengan orange rubber strap Ini anyway rubbernya nyaman banget loh dipakainya Empuk banget Kayak bener-bener gak kaku dan ngikut banget di pergelangan So buat kalian yang udah nungguin lama seri ini Kalian bisa langsung kepoin website kita Boleh langsung hunting-hunting atau langsung check out Dan jangan lupa cek-cek sekaligus Siapa tau disana ada perumuh-perumuh yang mendukung Kalo seandainya kalian pengen Mungkin coba-coba supaya belanjaan kalian bisa lebih murah lagi Kayak gitu Oh iya Yang ini adalah Ya sama juga sih Nih Pake box kayak gini juga Dan ini adalah Ya the same His brother Budger juga Cuman bedanya Kalo yang ini dia kan Orange strap ya Kalo ini dia black Kalo black ini warna basic banget sih Yang membedakan cuman handsnya Kalo yang ini warna orange Ini handsnya warnanya merah Dua-duanya keren Tapi ya selera kalian Kalian lebih suka pake yang orange Yang tongkrongannya diver banget Atau mungkin yang ini Supaya Keseharian juga keliatannya casual Sama low profile Kalo gue sih suka yang ini Orange black It's my favorite color Oke Spesifikasinya juga sama Gimana Udah keracun belum Harusnya sih udah ya Hahaha Gue aja keracun Floatingnya ini loh Floating marker ini Yang bikin gue suka sih sebenernya This is good Komposisinya juga pas Diameternya pas Tipisnya juga pas Beratnya pas Strapnya juga nyaman Dengan dengan harganya yang affordable Tentang dan happy shopping Jangan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Asli yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mestika